selamat menikmati pelajaran matematika kita akan mengukur panjang dengan satuan yang tidak baku seperti pada pelajaran sebelum-sebelumnya kita mengenal alat ukur untuk menentukan panjang dengan alat ukur yang tidak baku yaitu dengan menggunakan jekal, depah, langkah, dan tali anak-anak pasti ingat bahwa anak-anak sudah pernah mencoba mengukur panjang dengan satuan yang tidak baku kali ini kita akan mengukur satuan panjang dengan benda lain kita akan belajar mengukur satuan panjang dengan benda lain bisa benda apa saja yang panjangnya sama beberapa benda yang memiliki panjang sama tidak boleh beda-beda ya anak-anak contohnya korek api, krim kertas, susu gigi, dan lain-lain 3, 4, dan 5 ada 5 korek api jadi dapat disimpulkan bahwa panjang buku sama dengan 5 korek api menggunakan alat ukur berat kali ini kita akan mengukur berat benda dengan satuan yang tidak baku anak-anak ada bermacam-macam satuan yang tidak baku satuan yang tidak baku ini dapat digunakan juga untuk mengukur berat benda bisa menggunakan batu, buah, kelereng, ataupun benda-benda yang lainnya anak-anak anak-anak perhatikan contoh pada gambar berikut ini di sebelah kiri ada gambar sendok di sebelah kanan ada gambar kelereng dan di sebelah kiri menunjukkan benda yang akan diukur beratnya kemudian yang di sebelah kanan merupakan satuan ukurnya nah, jadi berat sendok sama dengan berat 5 korek pada gambar selanjutnya di sebelah kiri adalah gambar boneka yang merupakan benda yang akan kita ukur beratnya sedangkan di sebelah kanan ada beberapa kaleng kaleng merupakan satuan ukur dari berat yang akan kita ukur maka berat boneka sama dengan berat 15 kaleng selanjutnya berbeda dengan gambar yang tadi benda yang akan kita ukur berada di sebelah kanan nah, benda yang kita ukurkan yang jumlahnya 1 jadi, benda yang akan kita ukur adalah papaya nah, kita akan mengukur berat papaya menggunakan satuan apel apakah berat buah papaya sama dengan berat 7 apel pengukuran ukuran tidak baku nah, anak-anak kali ini kita akan mengukur lama waktu dengan satuan yang tidak baku misalnya, lama dayu menyiram tanaman adalah 12 kali tepuk tangan kemudian, lama dayu mencuci tangan adalah 10 kali tepuk tangan anak-anak tepuk tangan bisa juga kita gunakan untuk mengukur lamanya suatu kegiatan dengan satu yang tidak baku nah, berdasarkan yang tadi dayu menyiram tanaman 12 kali tepuk tangan kemudian dayu mencuci tangan 10 kali tepuk tangan kira-kira manakah yang membutuhkan waktu lebih lama? iya, benar yang lebih lama adalah menyiram tanaman sebanyak 12 kali tepuk tangan jadi, manakah yang membutuhkan waktu yang paling sebentar? iya, tentu saja mencuci tangan karena mencuci tangan hanya memerlukan 10 kali tepuk tangan waktunya ayo anak-anak kita tentukan lama atau sebentar kegiatan berikut ini nah, mencuci tangan apakah lama atau sebentar? ya, mencuci tangan kita dapat lakukan dengan waktu yang sebentar kemudian mencuci baju lama atau sebentar? iya, lama mencuci baju memerlukan waktu yang lama selanjutnya menggoreng telur menggoreng telur memerlukan waktu yang lama atau sebentar? iya, menggoreng telur kita hanya memerlukan waktu sebentar selanjutnya menata piring apakah memerlukan waktu lama atau sebentar? jawabannya adalah sebentar gambar selanjutnya saat bermain bola kita memerlukan waktu lama atau sebentar? iya, bermain bola memerlukan waktu yang lama dan yang terakhir saat menyampul buku kita memerlukan waktu yang lama atau sebentar anak-anak? iya, jawabannya adalah waktu yang lama hebat sekali anak-anak sudah bisa menghitung dengan menggunakan menghitung waktu dengan menggunakan satuan yang tidak baku mengukur suhu dengan satuan yang tidak baku suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda telapak tangan merupakan alat ukur suhu yang tidak baku dengan menggunakan telapak tangan kita bisa merasakan suhu tubuh kita dan orang lain kulit kita bisa digunakan sebagai alat ukur yang tidak baku dengan kulit kita, kita bisa merasakan suhu suatu benda anak-anak bisa mengukur suhu dengan menempelkan tangan anak-anak di benda-benda berikut ini misalnya, es batu saat anak-anak memegang es batu suhu yang anak-anak rasakan adalah suhu dingin kemudian, nah ini tidak boleh dipegang ya karena air mendidih jika anak-anak berada di dekat air yang mendidih maka suhu yang dirasakan adalah suhu panas nah, yang terakhir jika anak-anak memegang dengan kulit anak-anak air keran yang biasa yang biasa kita pakai untuk mandi maka suhu anak-anak rasakan adalah suhu normal tidak panas dan juga tidak dingin jadi anak-anak bisa melakukan percobaan untuk menentukan suhu panas ataupun suhu dingin dengan menggunakan selapak tangan atau kulit kalian alhamdulillah terima kasih ya, anak-anak Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati